Intro Halo, jumpa kembali di Arsenalin Indonesia Kali ini, Arsenalin Indonesia akan mengabarkan secara spesial kepada kalian Tentang berita terupdate seputar Arsenal Yang tentunya tidak boleh kalian lewatkan So, pastikan tonton sampai selesai ya Arsenal berencana untuk berikan Alexander Lacazette kontrak baru Michael Anteta mempunyai kepercayaan penuh kepada Alexander Lacazette untuk mengisi lini depan Meskilah Lacazette mulai kembali mendapatkan kepercayaan dan ditunjuk sebagai kapten sampai akhir musim 2021-2022 Masa depannya bersama tim London Utara belum terlihat jelas lantaran kontraknya bakal habis di bulan Juni nanti Setelah itu sempat ada rumor apabila Arteta tidak berminat untuk memberikan tawaran kontrak baru Disebabkan karena dirinya mau melakukan perombakan squadnya dengan mengincar pemain Anyer yang usianya masih muda Seperti layaknya Armando Proja Tetapi ekspres futbol justru memberikan kabar lain Pelatih berpaspor Spanyol kabarnya mengubah pikirannya yang masih mau mempertahankan Lacazette di dalam squadnya Sehingga bersedia untuk memberikan kontrak baru Pemain asal Prancis yang penampilannya mulai mengalami peningkatan Seperti jadi alasan mengapa Arteta mulai berpikir untuk meneruskan dalam menggunakan jasa Lacazette Serta The Gunners dirasa butuh sosok pemain senior pada sektor penyerangan Arsenal pastikan jual gelandang Prancis ini ke Olympique Marseille pada musim panas 2022 Pemain berkebangsaan Prancis itu bakal dilego ke Olympique Marseille Menyusul klausul permanen yang telah dijanjikan sebelumnya Di musim ini bersama Olympique Marseille Ia tampil mengesankan dirinya kerap mendapatkan pujian dari pelatih Marseille George Sampaoli Yang menyebutnya sebagai pemain dengan determinasi tinggi dalam meraih kemenangan Berkat penampilan gembilangnya itu Presiden Marseille Pablo Longoria tanpa ragu mempermanenkan status Matteo Gondosi di L.O.H.M.E. julukan Marseille Dilaporkan dari Tim Talk, Rabu Longoria langsung memberikan konfirmasi Kepindahan permanen anak buahnya itu pada musim panas mendatang Matteo Gondosi sangat senang bisa bergabung dengan Marseille pada musim panas mendatang Dia mengungkapkan bahwa kepindahan tersebut telah dipertimbangkan dengan baik Lewat diskusi dengan semua pihak terkait Ini adalah pilihan yang dipertimbangkan dengan baik Ada diskusi yang sangat bagus dengan Presiden, pelatih, orang-orang di keluarga saya Ucap Matteo Gondosi dikutip dari Tim Talk, Rabu Matteo Gondosi sendiri sudah bermain 26 pertandingan di Liga Perancis musim ini Dia menyumbang 3 gol dan 8 asis untuk membawa Marseille Duduk di posisi 2 Liga Perancis 2021-2022 Membuntuti Paris Saint-Germain Arsenal tepi sewajana datangkan kembali Arsene Wenger Arsenal dipastikan tidak memiliki rencana untuk mendatangkan kembali mantan manajer Arsene Wenger dalam peran apapun Hal itu dikonfirmasi oleh CEO Arsenal, Vinay Venkatesham Dalam forum pertemuan dengan fans baru-baru ini Wenger belum lagi kembali ke Arsenal sejak mundur pada 2018 Setelah 22 tahun masa baktinya di klub asal London Utara tersebut Sejak November 2019, jurul taktik legendaris asal Perancis itu menjabat sebagai kepala pengembangan sepak bola global di FIFA Sebelumnya, manajer Michael Arteta sempat mengatakan bahwa ia telah berkomunikasi dengan Wenger untuk memintanya kembali ke Stadion Emirates Nama pertama juga memasuk foto raksasa mantan pelatihnya itu di pintu masuk tempat pelatihan klub Tidak ada yang lain selain cinta dan kekaguman untuk Arsene dari klub, ucap Vinay Dia selalu diterima di sini tapi tentu saja dengan peran barunya di FIFA, dia harus berada di Zurich Dan pekerjaannya menuntut untuk sering bepergian, kata CEO Arsenal sejak 2020 itu Tidak ada rencana untuk peran formal bagi Arsene Saya yakin Mikel mencoba menanggapi media yang menanyakan apakah dia menginginkan Arsene ada di sekitar kami yang tentu saja kami inginkan pungkasnya Nonton final Carabao Cup Joao Felix bakal gabung Chelsea, Liverpool atau malah Arsenal? Bintang Atletico Madrid Joao Felix Belakangan ini menjadi sorotan setelah ia menyaksikan laga final Carabao Cup Chelsea vs Liverpool di Wembley minggu kemarin Joao Felix terlihat duduk bersama beberapa sahabatnya di tribun supporter Liverpool dalam laga yang akhirnya dimenangi The Reds lewat drama adu penalty tersebut Bahkan Joao Felix pun tak menyembunyikan kehadirannya di Wembley Bintang asal Portugal itu meripost unggahan sahabatnya di media sosial Instagram Kehadiran Joao Felix di Wembley pun memantik rumor bahwa ia bakal hengkang ke Premier League pada jendela transform musim panas mendatang Sports Mall mengklaim bahwa belakangan ini Joao Felix setengah gencat dikaitkan klub reksasa London Arsenal yang memang sedang mencari striker A-nya Sementara itu Chelsea dan Liverpool juga disebut sebagai destinasi yang memungkinkan dituju Joao Felix jika ia meninggalkan Atletico Madrid Arsenal dilaporkan ikut buru Robert Lewandowski Arsenal dilaporkan ikut perburuan untuk mendapatkan Robert Lewandowski yang kontraknya bersama Bayern München akan segera berakhir Hingga saat ini pemain asal Polandia itu masih belum menyetujui perpanjangan kontrak dengan jawara Bundesliga Kabar tersebut diklaim oleh 442, laporan itu juga menyebut bahwa situasi ini didengar oleh Arsenal The Gunners pun langsung siap siaga Mereka dikabarkan ingin memboyong Lewandowski jika ia jadi cabut dari Bayern Namun Arsenal tentu tak sendirian mengejar tandatangan Lewandowski Mereka juga harus bersaing dengan klub seperti Manchester United, Manchester City, hingga Chelsea Sebelumnya dalam wawancara dengan Sky Sports Jerman, Lewandowski mengatakan belum ada perkembangan dalam pembahasan perpanjangan kontrak dengan München Meski masih ingin bertahan, namun Lewandowski terbuka untuk semua tawaran yang datang di waktu mendatang Saya terbuka untuk segalanya, ucapnya Saat ini yang penting bagi saya untuk bisa fokus pada permainan saya, selalu pada apa yang bisa terjadi di pertandingan terakhir Segala sesuatu yang masih harus dilakukan mengenai kontrak adalah masalah sekunder dan tetap di latar belakang, ucarnya Sementara itu Bayern München sendiri kabarnya sudah menyiapkan calon pengganti Robert Lewandowski Mereka dikabarkan berniat mendatangkan Elling Helen dari Borussia Dortmund Itulah tadi beberapa berita hangat dan fakta menarik seputar Arsenal Bagaimana pendapat kalian, Gons? Tulis di kolom komentar ya Stay safe and stay healthy, Ugandors! Bye-bye! Sub indo by broth3rmax